Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPS yaitu mengenai interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup Nah, anak-anak hebat, apa sih interaksi sosial itu? Dan bagaimana ciri-cirinya? Kemudian jenis-jenisnya apa? Dan contohnya seperti apa? Yuk kita pelajari hari ini Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Ciri-ciri interaksi sosial Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih Lalu, yang kedua, adanya komunikasi diantara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol Dan yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperikirkan oleh para pengaman Nah, anak-anak hebat Jenis dan contoh interaksi sosial itu ada tiga Dimana yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu Dan yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok Lalu, yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok Lalu, menurut kamu contoh dari interaksi sosial itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu itu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon Contohnya, ketika kamu saling menyapa dengan teman kamu atau dengan saudara kamu Kemudian, kamu bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan Lalu, contoh yang kedua adalah mengajak bermain bersepeda dengan adik atau dengan kakak atau dengan orang tua atau dengan saudara lainnya ya Dan yang ketiga, contohnya seperti guru mengajari les matematika pada seorang murid Jadi, interaksi sosial individu dengan individu itu adalah dua orang Contohnya, antara kamu dengan teman kamu yang berdiskusi tentang pelajaran atau kamu saling menyapa dengan teman kamu ya Lalu, yang berikutnya adalah interaksi sosial individu dengan kelompok Nah, interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari tiga orang yang dimana memberikan informasi entah itu diskusi, setiap kelompok, maupun seminar Contohnya, yang pertama Guru sedang mengajar kepada siswa Nah, lalu Contoh yang lainnya Kepala sekolah sedang berbicara kepada para siswa saat upacara Dan contoh yang selanjutnya ada ketua kelompok sedang menjelaskan kepada anggotanya Jadi, interaksi sosial individu dengan kelompok ini lebih dari tiga orang Jadi, ada satu orang yang sedang berbicara dan yang lainnya mendengarkan Kemudian, ada timbal baliknya Seperti itu ya, anak-anak hebat Nah, anak-anak hebat Selanjutnya, ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda Untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri Contohnya, kelompok karang taruna yang sedang mengajak masyarakat untuk mengikuti lomba kebersihan Dan contoh yang kedua ada regu penggalang mengajak regu siaga untuk bermain pramuka bersama Apa sih interaksi lingkungan hidup itu? Interaksi lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Gunung, sungai, rawak merupakan contoh-contoh lingkungan alam Interaksi lingkungan hidup Contohnya, ada meniram tanaman mencabuti rumput liar meniram halaman menanam tanaman hias merawat hewan peliharaan memberi makan dan memberi minum hewan peliharaan Nah, anak-anak hebat disini ada contoh interaksi lingkungan hidup yaitu seorang petani sedang menanam padi Ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup ya Nah, anak-anak pembelajaran kali ini cukup sekian ya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya